Huuuuhh... 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 Mana ya handphone gue ya? Mana handphone gue? Intro 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 Smartphone memudahkan kita untuk keep online, menerima dan membalas email, chatting, berselancar di internet, menonton video, mendengarkan musik, bermain game, atau berinteraksi di media sosial. Kemudahan-kemudahan ini disinyalir dapat menimbulkan kecanduan, sehingga hampir setiap menit kita bisa mengecek ponsel, apakah ada pesan masuk atau tidak. Penelitian yang dilakukan tim dari Rutgers University menyebutkan, untuk menyembuhkan pecandu smartphone, terapi yang digunakan sama seperti terapi untuk pecandu narkoba. Intro Dengan berlama-lama melihat layar smartphone, bisa mengakibatkan penglihatan kita terganggu. Dalam dunia kedokteran, gangguan penglihatan ini disebut Computer Vision Syndrome, atau CVS, dengan gejala mata kering karena jarang berkedip. Untuk mencegahnya, kurangi durasi memandangi layar smartphone, hindari menggunakan smartphone di tempat gelap yang memicu otot dan syaraf mata bekerja lebih berat, atau tidak menggunakan smartphone dalam posisi miring atau sambil tiduran. Intro Selain digunakan untuk bermain game, browsing, atau media sosial, smartphone juga digunakan untuk memutar musik dengan earphone. Mendengarkan musik menggunakan earphone dengan volume speaker terlalu tinggi, bisa mengakibatkan pendengaran terganggu. Mendengarkan musik dengan volume kencang, biasanya dilakukan saat mengendarai motor atau di tempat keramaian. Pada saat menggunakan smartphone, biasanya hampir seluruh konsentrasi pikiran kita tertuju pada smartphone, dan tanpa memedulikan keadaan sekitar. Parahnya lagi, banyak orang yang menggunakan smartphone pada saat mengendarai mobil atau motor, saat menyeberang jalan, atau menaiki eskalator yang dapat menimbulkan bahaya terhadap pengguna smartphone ini sendiri. Tidak menutup kemungkinan, apatisme yang disebabkan oleh smartphone juga bisa merusak hubungan antara teman, atau bahkan pasangan. Menggunakan smartphone berlama-lama dengan posisi badan tidak benar, dapat mengakibatkan kelainan postur tubuh. Misalnya, menggunakan smartphone, sembari duduk dengan posisi tulang belakang terlalu membungkuk ke depan. Kelainan ini banyak dijuluki dengan eye posture. Tuliskan komentar kalian di bawah, dan saksikan video jalan tikus lainnya.